Ayo genep korban asal Cianjur, anu gas diselamatkan ku polisi. Eta para korban T dijual pelaku kalau wan harga timimiti puluhan tepik ratusan juta rupiah. Kalau laki hirung belang asal negara Timur Tengah. Eta ketak nyerek dua terduga pelaku T mimitina tina laporan tindak bidana perdagangan orang atau TPPO di lelawak puncak Cianjur kalau wan modus praktik prostitusi kawin kontrak. Anu dilakonan ku dua wanhoja nisyal RN Ceng LR. Eta pelaku anu dua ante, boga peran sewang-sewangan. LR dielong salah ku mucikari anu netawarkan para korbana kalah laki asal Timur Tengah kelawan tarif timimiti puluhan juta tepik ratusan juta rupiah. Sedangkan RN pancena neneangan wanhoja asal Cianjur pikir ditetawarkan kalah laki hidung belang warga negara asing. Eta praktik prostitusi kawin modus kawin kontrak teges dilakonan ku pelaku anu dua. An Sabrak tahun 2018, pelaku anuduan Ogeniaga ke naib saksi jeng wali nikah palsu. Sedangkan RN Ceng LR di lakonan ku tersangka anuduan Tenggis ditahan turut takat dilakonan proses penaluntikan lebih gemet. Dumasarkan nasi penaluntikan polisi ayah genap orang anu jadi korban TPPO anu dilakonan ku tersangka anuduan. Sekumna korban mangrupa warga Cianjur samalah ayah anu masih tajan sawah. Penahanan di rutan Cianjur dan proses penyidikannya tetap berjalan. Insya Allah, pada minggu depan, perkasnya akan kita kirimkan ke kerjasama ini. Dan ini untuk saat ini yang berantakan monitor 6 orang. Itu modusnya seperti apa? Jadi modusnya memang kedua tersangka ini memiliki peran berbeda. Satu mencari korban atau cewek-cewek yang mau diperjual belikan. Kemudian yang satu lagi mencari pelanggan. Dumasar karena modus pelaku anu dua-an, polisi nandesgen yang etap para korban ngaku ngarasa dipikat ku pelaku anu dua-an. Nataran korban dibawakah hiji tempat. Diatat tempat, gisaya naib, buah lijing saksi pasu anu ges disedakan ku pelaku anu dua-an. Korban tebisa kuku mahatur tanurut kena proses kawin kontraktan ayah omber anu ditangtuken. Samalah korban G ngarasa dikekewuk kula laki anu ges melidirina ku kituna sawatara korban G laporan ke pihak polisi. Para korban dicua kelawan tarif puluhan tepikas 100 juta seuranga. Sedangkan pelakuan unduan nampak keuntungan 50% tina etah harga.